Hai assalamualaikum Hai teman-teman Selamat datang kembali di channel YouTube menghendasan family apa kabar semuanya semoga semua dalam keadaan sehat olafiat tidak kurang satu apapun dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman kemudian dilapangkan juga rezekinya amin ya rabbal alamin nah pada video kali ini saya mau membuat resep serabi memakai bahan dasar tepung terigu jadi tidak pakai tepung beras ya teman-teman biasanya saya memakai tepung beras tapi kali ini saya mau coba pakai tepung terigu karena ada beberapa teman yang mengatakan membuat serabi dengan tepung terigu itu bakalan bantet Nah kita lihat nanti Apakah bantet atau tidak nah seperti apa cara pembuatannya dan apa bahan-bahannya silahkan ditonton videonya sampai selesai ya teman-teman 15 sendok tepung terigu ini protein rendah ya teman-teman nah sendoknya munjung seperti ini kemudian kita juga memakai ini ragi-ragi instan setengah sendok makan lalu sejumput garam sejumput vanili setengah sendok teh baking powder 2 sendok makan tepung atau bubuk coklat kemudian kita juga menggunakan 380 ml santan kemudian juga memakai 4 sendok gula merah Nah jadi untuk teman-teman kalau seandainya ingin serabinya warna putih saja kalau saya kan ini yang warna coklat kalau teman-teman ingin warna putih berarti enggak usah pakai gula ini pakai gula pasir aja atau gula putih kemudian enggak usah pakai ini nah selanjutnya kalau menginginkan warnanya hijau berarti tinggal dikasih warna pandan saja sesuai dengan selera dan kebutuhan ya teman-teman nah ini caranya kita masukkan ini semua garam dan lain-lainnya kemudian kita masukkan lagi santannya tidak usah semuanya ya teman-teman ya secara perlahan saja nah lalu gulanya juga jangan lupa lalu ini kita aduk nah usahakan ini airnya di serap dulu semua sama tepungnya kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi masih kurang ya teman-teman disampai cair nah ini masih kurang cair ya teman-teman ya kita masukkan semua jadi yang 380 ml tadi itu sudah masuk semua dan seperti ini itu masih kurang kita lihat dulu ke encerannya nah ini masih kurang encer ya teman-teman ya jadi kita tambah lagi airnya ini ada 100 ml kita lihat dulu jangan dituang dulu semuanya teman-teman ditambahkan lagi sedikit lagi aja ya teman-teman ya untuk memastikan adonannya tidak bergerinding ini sebaiknya kita saring saja ya teman-teman nah ini sudah selesai kita saring ya teman-teman kita lihat seperti apa tekstur keencerannya nah ini jadi totalnya tadi 380 ditambah 60 ml nah jadi seperti ini seperti ini ya teman-teman tidak terlalu encer tapi juga tidak kental jika sudah tercampur rata seperti ini kita istirahatkan dulu sampai dia mengembang itu sekitar 30 menit sampai satu jam atau mungkin bahkan lebih tergantung bagaimana kelembaban udara di tempat masing-masing kalau suhunya agak panas itu biasanya lebih cepat bekerja raginya ya teman-teman ya kita tutup pakai plastik wrap ya teman-teman kemudian biar raginya lebih cepat bereaksi juga boleh kita tutup dengan kain yang seperti ini nah kebetulan di tempat saya sekarang lagi kelembaban udaranya agak dingin ya teman-teman ya jadi ini saya panaskan dulu di atas kompor sebentar agar suhunya lebih hangat nah teman-teman ini sudah satu jam lebih ya saya biarkan tadi melebihi waktunya biar sempurna reaksi dari jadi apanya itu ini sampai menggelembung begini jadi ini kelihatan kalau raginya itu masih bagus dan bereaksi nah ini kita aduk kembali sebelum kita masak di wajan wajannya kita olesi dengan minyak sedikit ya Bunda ya apinya kita kecilkan aja ya teman-teman nah sekarang kita tuang Bismillahirrahmanirrahim untuk yang pertama agak berminyak cuman nanti enggak enggak akan lagi karena udah terserap minyaknya ini biar enggak lingkat aja kita kasih minyak di awal sudah seperti itu kita tutup kita tunggu sampai mengering bagian atas semuanya setelah itu baru kita angkat jadi indikatornya kalau dia sudah matang itu permukaannya itu sudah mengering itu kan bagian tengahnya masih kelihatan basah kali ya teman-temannya nah itu sudah kelihatan kering ya teman-teman ya saatnya kita angkat nah itu kelihatan dia lumayan bersarang dan ini kita ulangi lagi kita lakukan sampai selesai kita tunggu lagi ini enggak pakai minyak lagi teman-teman ya karena sisa minyaknya tadi itu pasti ada kita tunggu sampai dia agak berlongga nah jika sudah begitu kita tutup kita tunggu sampai matang nah ini sudah matang lagi teman-teman kita angkat lagi nah itu kelihatan sekali dia bersarang tuh dan bawahnya ya begini ya teman-teman ya karena dia warna coklat jadi seperti kelihatan seperti gosong padahal sebenarnya tidak nah ini sudah selesai teman-teman sudah kita habiskan semua adonannya dan sudah matang nah ini serabi dengan citarasa coklat ya teman-teman itu celupannya coklat tidak memakai kuah kinca nah sekarang kita coba icip-icip kita lihat apakah dia bersarang nah itu langsung mekar deh teman-teman seperti ini dia sangat bersarang ya teman-teman ya nah dari sini aja sudah kelihatan bisa bersarang itu dan ini sebenarnya tidak gosong tapi karena memang dia memakai tepung atau bubuk coklat ya teman-teman nah sekarang kita mau coba celup ke coklatnya nah tapi saya sukanya ini digulung digulung seperti ini jadi ini mirip sekali dengan dorayaki ya teman-teman ya nah begini kemudian kita celup nah seperti ini teman-teman itu sangat menggirkan apalagi untuk anak-anak mereka sangat doyan ini teman-teman kesukaannya dan selalu minta dibikinkan lagi nah kemudian ini teksturnya memang tidak sepadat kalau pakai tepung beras karena ini kan pakai tepung terigu protein rendah ya teman-teman ya nah ini kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm coklatnya sangat lumet teman-teman menurut saya menikmati serabi dengan cara seperti ini jauh lebih enak daripada memakai kuah kinca teman-teman saya kalau dengan kuah kinca itu cepat sekali enaknya tapi kalau yang seperti ini itu bikin lagi kita coba lihat teman-teman itu coklatnya mantap sekali nah ini untuk membuat cengupan coklatnya tadi tidak saya videoin itu coklatnya cuma dipanaskan dengan margarin saya teman-teman hmm super duper delicious nah untuk packingannya agar lebih menarik teman-teman juga bisa memakai seperti ini ini memakai daun pisang nah ini kelihatan lebih natural dan estetis ya teman-teman ya ya sekian selesai untuk resep peradi terima kasih sudah menonton sampai selesai dan terima kasih sudah menekan tombol-tombolnya sampai jumpa di resep selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh